Apa itu sholat? Sholat adalah suatu jenis ibadah dalam agama Islam yang dilakukan oleh muslim. Kegiatan sholat meliputi perkataan dan perbuatan yang diawali dengan gerakan takbir, diakhiri dengan gerakan salam. Syarat sah sholat yaitu suci dari hadas besar dan kecil, suci pakaian badan dan dari tempat najis. Menutup aurat, menghadap qiblat, masuk waktu sholat, mengetahui rukun-rukun sholat, tidak meyakini bahwa diantara rukun-rukun sholat ialah sunnah, dan menjauhi semua yang membatalkan sholat. Sholat wajib atau sholat fardu adalah sholat yang status rukunnya fardu, yaitu wajib dilaksanakannya. Termaksud warna doain yaitu diwajibkan kepada individu, termaksud dengan sholat ini adalah sholat lima waktu dan sholat jumat untuk pria. Sholat sunnah Sholat sunnah adalah beragam jenis sholat yang dihancurkan untuk diperjakan, akan tetapi tidak diwajibkan. Seorang muslim tidak berdosa ketika tidak melaksanakan sholat sunnah, sedangkan melaksanakannya berarti memperoleh pahala. Sholat sunnah terbagi lagi menjadi dua, yaitu sunnah muakat dan sholat sunnah kuairu muakat. Macam-macam sholat sunnah, yaitu ada sholat taubat, sholat sunnah witir, sholat tuha, sholat istisku, sholat tahiyatul masjid, sholat istihwara, sholat tahajud, sholat sunnah rawatib, sholat idul adha, dan sholat idul fitri. Berikut kerakan sholat yang dibenci oleh Allah dan Rasulullah. Terus apalagi yang dibenci oleh Allah dalam sholat? Pertama, jangan mematuk seperti burung atau ayam. Maksudnya, ketika sholat kita harus tumak nina, tidak boleh terkesa-kesa. Kalau tidak tumak nina, seperti sujud lalu duduk kemudian sujud lagi, maka taubahnya seperti burung atau ayam yang sedang mematuk. Kedua, jangan sujud seperti anjing sedang malas. Apalagi itu, saat sujud kita harus mengangkat kedua lengan dan menempelkan telapak tangan ke lantai. Jangan mengamparkan kedua lengan ke lantai seperti anjing yang sedang bermalas-malasan. Ketiga, jangan menoleh seperti musang. Seperti musang, ya, saat sholat kita sedang berhadapan dengan Allah, kita harus fokus dan khusyuk. Jangan sampai menoleh kesana kemari seperti seekor musang mencari mangsa. Keempat, jangan duduk ik'ah seperti binatang buas. Duduk ik'ah, yups, jadi saat duduk di antara dua sujud, ada yang namanya duduk iftirosh. Nah, selain duduk iftirosh, duduk di antara dua sujud juga boleh menggunakan duduk ik'ah. Yakni dengan menegakkan kedua kaki, kemudian duduk di atas tumit kaki, serta jari-jarinya menghadap kiblat. Jangan duduk ik'ah dengan mengamparkan kaki kanan dan kiri, kemudian pantat duduk di atas lantai. Ini adalah duduk ik'ahnya binatang buas. Dan kelima, jangan menyerupai ekor kuda. Gimana-gimana? Saat kita mengakhiri sholat dengan salam, kita seharusnya menoleh ke kanan dan ke kiri. Jangan menggunakan isyarat dengan menggerakkan atau membuka tangan ke kanan dan ke kiri, seolah-olah seperti ekor kuda yang tidak tenang. Subhanallah, ternyata begitu. Jadi mulai sekarang, perbaiki niat dan cara sholatnya, agar pahalanya sempurna dan tidak dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.